Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Sahabat, melihatlah siapa yang paling cemas setelah Johnny Geplate menjadi tersangka. Hanya yang merasa dirinya juga adalah koruptor yang menjadi cemas melihat Johnny Geplate menggunakan rompi pink. Kenapa dia menjadi cemas? Karena dia khawatir dirinya juga akan menggunakan rompi tersangka. Kalau di KPK, orange. Kalau di Kejaksaan, pink. Jadi, itulah kita lihat siapa yang paling cemas setelah Johnny Geplate tersangka. Muter-muter-muter-muter-muter-muter dengan wajah gelisah, resah, cemas. Masa depan politik suram. Salam dari saya, Ferdinand Utahayan. Fakta penahanan Johnny Geplate, Menkom Info. Kita tahu setelah tiga kali diperiksa, Johnny Geplate yang juga sekjen partenastem akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi pengadaan BTS, sebanyak 7.000 BTS dengan total proyek 10 triliun rupiah. Dan dalam dugaan korupsi ini, diduga kerugian negara adalah 8 triliun rupiah. Fakta berikutnya, pihak Kejaksaan belum bisa menjelaskan berapa uang yang diduga, dinikmati oleh Johnny Plate dalam kasus dugaan korupsi ini. Nah, yang selanjutnya adalah mobil, kantor, sampai rumah Johnny Plate digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung. Kira-kira apa yang bukti ditemukan dalam peran Menkom Info dalam pengadaan BTS sebanyak 7.000 ini? Itu yang masih belum dijelaskan, nanti akan dibuka di persidangan. Begitu kata pihak Kejaksaan. Tapi yang paling heboh adalah fakta bahwa dia adalah sekjen partai Nasdem, partai pengusung Capres Anies Baswedan. Pertanyaan berikutnya, apakah dengan penahanan ini akan mengganggu atau menggoyang koalisi perubahan? Upaya mencegal koalisi perubahan untuk mencalonkan Anies sebagai Capres 2024, sepertinya bukan kali pertama terjadi. Masih ingat dong, desas-desus kasus Formula E yang didilai banyak orang saat itu bisa menghambat langkah Anies maju ke 2024. Yang sekarang terjadi dengan Nasdem, sepertinya cukup menghantam koalisi perubahan. Kalau saya mengutip pernyataan Ketua Umum Nasdem, Suriapalo, yang ingin menggoyang Nasdem itu ada. Seperti angin, terasa di tangan tapi tidak bisa dilihat. Pertanyaannya kemudian adalah, kita lihat Oktober 2023 ini, apakah Mas Anies Baswedan bisa mencalonkan dirinya sebagai Capres untuk berlaga di kontestasi politik 2024 mendatang? Hanya waktu yang bisa menjawab. Saking kagetnya mendengar berita tentang nilai korupsi Johnny Plate mencapai 8 triliun, saya akhirnya beberapa menitnya lalu mencari informasi. Dan saya mendapatkan informasi dari detik.com bahwa memang benar saja, gaya hidup Johnny Plate juga masuk kategori gaya hidup kelas-kelas Sultan. Dan mobilnya saja itu harganya ada satu mobil, Mercedes-Benz itu yang hanya ada 20 unit di Indonesia. Dan Johnny Plate memiliki mobil itu, dan menurut pengakuan dealer yang menjualnya, harganya itu 6 miliar. Satu mobil, hanya satu mobil, harganya 6 miliar. Pantas saja, korupsi sampai 8 triliun. Aduh, terlalu banyak. Semoga ini bisa terungkap semua jaringan-jaringannya. Menteri Komunikasi Korupsi, emang gak ada malunya nih Menteri. Udah jadi tersangka korupsi, gak jadi deh buat search engine sendiri. Apa kabar janji melindungi keamanan data pribadi kita? Ya meskipun ada PLTC, tapi janji hanya sekedar janji dan undang-undang perapasan aset untuk disakan semakin mendesak. Kalau potret yang kayak gini mulu nih, udah biasa, korupsi malah seolah menjadi budaya yang tidak didesain untuk ada efek jerah. Mau sampai kapan? Dan buat kementerian ini, udah saatnya kalian, aku udah yang ambil bagian. Saya yakin banyak yang lebih paham atas apa yang dibutuhkan di zaman sekarang. Siapa kira-kira yang cocok? Dan buat pejabat-pejabat yang kerjanya gak kelihatan, tapi pas kelihatan pake baju orange. Meskipun ada indikasi permainan politik, ya korupsi ya korupsi. Maling ya maling, cukup dibuktikan aja sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan kerugian negara yang ditaksir 8 triliun, yuk balikin yuk. 8 triliun harusnya udah bisa bikin banyak tower buat maksimalin internet di daerah 3T. Bisa borok tiket Coldplay juga, ini mah masih banyak yang akses internetnya jauh lebih sulit. Dan lebih mendesak dan harus diselesaikan. Kesenjangan ini harus dilawan, jangan sampai dibiarkan karena mendapatkan akses yang setara adalah hak semua bangsa. Tapi kalau pejabatnya gini, hak kita juga dong untuk mengkritik dan memaki. Siapa yang memprotes? Jangan berani muncul di publik kalau tidak mau dikritik. Seperti pejabat sebelah, buah tetap pake ada. Baik, saya akan mengomentari saudaraku Sandi ya. Reap udah cerdas bang, itu murni politik. Waduh, rakyat mana ini bang yang cerdas? Kalau kami sih, memang masyarakat cerdas. Tapi kami mensupport pemerintah untuk membahas mikros korupsi. Anda bayangkan, dana pembangunan 10 triliun. Yang dikorupsi 8 triliun lebih. Terus, anda mengatakan anda cerdas. Ini murni politisasi. Waduh. Sebaiknya, Bang Sandi ngopi dulu. Bagaimana mungkin pemerintah membiarkan kasus korupsi 8 triliun ini? Kerugian negara yang luar biasa. Terus, Bang Sandi mengatakan ini kasus politik. Waduh. Berpikir bijak, Bang. Korupsi itu harus dilawan. Bukan dibiarkan. Jadi mungkin Bang Sandi senang ya. Kalau mungkin kejaksaan agung membiarkan kasus ini. Supaya Johnny G. Plattenya kaya. Dengan 8 triliun. Menikmati 7 turunan gak akan habis. Setelah dia jadi menteri, selesai. Terus, Bang Sandi senang. Dia menikmati hasil kekayaan ini. Demi membela politik tadi. Tidak, Bang. Mungkin hanya masyarakat seperti Bang Sandi aja. Yang berpikiran seperti itu. Tapi masyarakat sekarang lebih cerdas lagi daripada Bang Sandi. Ingat. Dana pembangunan 10 triliun. Yang dikorupsi 8,3 triliun. Terus, Bang Sandi mengatakan ini politik. Waduh, Bang. Yang kaya Pak Johnny Plattenya. Kita begini-begini terus. Terus, Abang mengatakan ini politik. Mari, Bang. Berpikir cerdas. Harusnya, Pak Surya Paloh sebagai ketua Partai Nasdem. Tegas. Mungkin boleh dikatakan dia boleh memaki-maki Johnny G. Plattenya ini. Kenapa? Menghancurkan Partai Nasdem. Yang Bapak Paloh sendiri mengatakan kalau ada kadernya yang korupsi, dia membubarkan Partai itu. Harusnya disangsi tegas Johnny G. Plattenya ini. Bukan mencari alasan politisasi. Demikian, Bang. Salam waras. Kenapa yang menjadi presiden bukan satu, Pak? Bukan pelan rakyat. Ya ampun, Pak. 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 Bapak ini marah-marah mengatasnamakan siapa sih, Pak? Mengatasnamakan rakyat. Terus, Bapak marah-marah sama siapa? Sama presiden. Kenapa? Karena presidennya gagal mimpin negara. Karena presidennya gagal mensejahterakan rakyat. Kalau presidennya gagal mimpin negara, gagal mensejahterakan rakyat, ya harusnya rakyat yang marah, Pak. Iya kan? Kalau rakyat jadi marah, berarti rakyat jadi benci sama Pak Presiden. Terus kalau rakyat benci sama presiden, setiap kali presiden melakukan kunjungan kerja, dia itu tidak akan disambut dengan antusias sampai ada yang histeris-histeris begitu. Nggak akan disambut begitu, Pak. Lain nih, setiap kali presiden datang berkunjung ke tempat-tempat di seluruh pelosok Indonesia, beliau selalu disambut dengan baik. Disambut oleh jutaan manusia. Ada yang histeris, mau minta foto, pengen ketemu langsung. Nggak kelihatan tuh kalau rakyat lagi marah sama presiden. Itu berarti presidennya berhasil mengurus negara. Berhasil mengurus rakyat. Terus yang jadi pertanyaan, Bapak marah karena apa, Pak? Terus Bapak marah ini mengatasnamakan rakyat atau mengatasnamakan partai, Pak? Astaga, Pak. Gini deh, Pak. Gini deh, usul saya nih. Daripada Bapak marah-marah nggak jelas ya, nggak tahu mengatasnamakan siapa, terus marah-marah nggak jelas begitu, mending Bapak tanya deh sama ketua umumnya. Kira-kira jadi nggak bubarin tuh partai? Iya kan? Karena kan udah janji, katanya kalau ada kader, kader partainya itu loh, yang ketahuan korupsi, itu partainya bakal dibubarin. Nah, jadi nggak dibubarin? Kan udah janji. Kalau dia nggak jadi, berarti dia ingkar janji dong. Nah, kalau dia ingkar janji, ya berarti, gimana ya? Iya kan? Nah, kalau ketua umumnya saja ingkar janji, gimana capresnya, Pak? Terus gimana rakyat bisa percaya sama visi misinya, kalau untuk yang beginan saja dia nggak bisa? Astaga Bapak, Bapak udah tanya sama ketua umumnya ya, jadi nggak bubarin tuh partai. Kalau jadi kabarin saya, ya? Negeri ini memang aneh, ketika ada salah satu menteri yang diduga melakukan korupsi mencapai triliunan rupiah, maka rame-rame pengurus partai marah-marah, ngamuk-ngamuk, menyalahkan Pak Jokowi. Yang konon katanya, kasus ini dipolitisasi. Yang bener saja, uang itu tidak sedikit jumlahnya. Mencapai triliunan dan hampir 80% dana yang disedakan untuk pembangunan infrastruktur itu dikorupsi loh ya. Jadi kalau ada peristiwa seperti ini, kemudian ngamuk-ngamuk, ngansam-ngansam, tentu itu sesuatu yang tidak benar. Ya, kasus korupsi memang harus diproses sesuai dengan hukum. Terlepas adanya intervensi ataupun tidak, kalau memang terbukti korupsi, ya memang harus diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi nggak usah marah-marah, nggak usah harus ngamuk-ngamuk, tidak usah dikaitkan dengan hal-hal pencalonan presiden maupun karena sentimen-sentimen tertentu. Kalau memang jujur, tentu tidak akan terjadi masalah seperti ini. Bagaimanakah pendapat Anda semuanya?